Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 821. Kata-kata Jennifer segera membangkitkan amarah orang-orang seisi sel. Walaupun mereka adalah seorang yang bertanggung jawab, namun mereka pada umumnya tidak melakukan kejahatan besar. Juga bukan orang yang sangat keji. Secara kasar mereka memiliki rasa simpati terhadap yang lemah. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Wilson, dan melihat Nyonya Wilson sudah penuh dengan rambut putih, mereka meyakini kata-katanya. Akibatnya, mereka langsung mengutuk dengan geram. Mereka begitu keji menelantarkan ibu yang sudah tua, mereka benar-benar bajingan. Benar, mereka bisa tinggal di vila besar seharga 100 juta yuan. Tetapi menolak memberikan kamar tidur kepada saya yang sudah tua. Masih ada orang-orang yang menjijikan seperti mereka di dunia ini. Nyonya tua. Jangan khawatir. Menantu perempuan seperti itu akan meluncurkan petir dengan cepat atau lambat. Wanita tua Wilson menangis. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu begitu banyak orang baik di sini. Jennifer menghela nafas dan berkata, Nyonya tua. Sejujurnya, ketika saya melihat Anda, saya ingat ibu saya yang meninggal setelah minum pesticida. Tidak mudah bagi orang tua. Lebih sulit memiliki menantu perempuan yang tidak berbakti. Nyonya Wilson mengangguk lagi dan lagi. Menangis dan berkata, Hei, saya ditahan selama 15 hari. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah 15 hari nanti. Tidak ada tempat untuk tinggal dan makan. Setelah beberapa bulan, mungkin pengadilan akan menuntutku. Jennifer menenangkan. Nyonya tua. Sebaiknya Anda tinggal di sini saja. Kami bisa makan tiga kali sehari tepat waktu. Dan kami ada tempat berteduh. Bukankah ini lebih baik daripada keluar dan hidup di jalanan? Ketika wanita tua Wilson mendengar apa yang Jennifer katakan, dia merasa putus asa. Apakah dia benar-benar terpuruk sampai datang ke pusat kota terpencil hanya untuk makan dan minum? Memikirkan hal ini, wanita tua Wilson berteriak dalam hatinya, Tidak mungkin. Saya adalah kepala keluarga Wilson. Jika saya dijebloskan ke penjara selama usia tua saya, kemuliaan yang telah rintis dengan susah payah akan sia-sia. Bahkan akan hilang sebelum mati. Pastikan untuk menemukan kesempatan untuk mengemukakan keadaan. Pada saat ini, sebuah mobil polisi berhenti di gerbang terpencil pusat kota. Dua petugas polisi, mengawal seorang wanita dengan rambut acak-acakan, memasuki pusat terpencil. Wanita ini adalah Elaine. Pada saat ini, Elaine ditahan oleh polisi dalam keadaan putus asa, dengan borgol dingin di tangannya. Sepanjang jalan, dia berkali-kali mengusap air matanya dan suaranya serak. Tidak pernah ada dalam mimpinya. Dia mencuri kartu Bang Charlie kemudian menjadi tahanan. Mencerna kata-kata petugas polisi tadi, dia sekarang menghadapinya tanpa batas waktu. Dia tidak akan menjalankan proses pengadilan untuk memulai pemanggilan publik sampai seluruh rantai kejahatan transnasional mengirimkan dan tersangka lainnya telah ditangkap. Setelah pemanggilan umum dimulai, mengadakan konferensi, berapa lama dia akan dijatuhi hukuman tergantung pada seberapa besar seluruh kasus yang terjadi. Elaine bertanya dengan panik, berapa lama dia akan dihukum karena kejahatan ini? Petugas polisi mengatakan kepadanya bahwa percobaan penipuan sebesar 21,9 miliar yuan dari bank dapat dikatakan sebagai kasus penipuan terbesar dalam beberapa dekade. Jika kaki ditangkap dan lebih banyak bukti digali, mereka bahkan bisa ditembak mati. Elaine sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan kendali. Dia sudah membenci Charlie di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin segera berbicara dengan putrinya Claire di telepon, dan kemudian meminta untuk segera menceraikan Charlie, si pembohong besar. Bab 822 Namun, petugas polisi mengatakan bahwa dia terlibat dalam kasus besar dan dia tidak dapat bertemu atau menghubungi anggota keluarganya. Bahkan dia tidak diizinkan menyewa pengacara. Sebelum kasus itu diadili. Elaine sangat membenci Charlie. Tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan. Setelah memasuki tembok tinggi pusat terpencil, polisi langsung membawa Elaine menjalani prosedur terpencil. Prosedurnya sangat rumit. Dia harus dipotret. Verifikasi identitas. Bahkan harus melepas semua pakaian dan menyerahkannya ke rumah tahanan. Lalu berganti diberikan seragam penjara dan kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh rutan. Elaine mengenakan seragam penjara. Dan dua petugas polisi yang mengirimnya pergi. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang dia akan dikelola oleh rutan. Seorang penjaga penjara wanita membawa ke dalam sel. Sambil berjalan, dia menjelaskan situasi dan peraturan rutan. Ini adalah sel untuk 20 orang. Kamu harus bangun pukul 6 pagi dan mematikan lampu pada pukul 10 malam. Kamu makan tiga kali sehari di dalam sel. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Elaine dan berkata dengan kosong. Porsi makanannya banyak. Mungkin kamu tidak bisa makan sampai habis karena kondisi fisikmu. Jika kamu membutuhkan makanan atau kebutuhan lainnya, kamu bisa meminta keluarga untuk memberikannya kepada kamu. Mereka bisa memasukkan sedikit uang atas namamu. Kamu bisa membeli barang-barang di kantin di dalam. Bagus sekali, Elaine buru-buru bertanya. Bagaimana cara menghubungi keluargaku? Pada saat ini, penjaga penjara wanita ingat petugas polisi membawa Elaine telah menjelaskan masalahnya. Jadi dia berkata dengan wajah dingin. Saya hampir lupa. Anda adalah tersangka dalam kasus kriminal besar. Anda tidak bisa melakukan kontak dengan dunia luar saat ini. Jadi jika kamu tidak merasa kenyang, anggap saja sedang diet. Ketika Elaine mendengar ini, dia putus asa lagi. Pada saat ini, terlintas dalam pikiran bahwa Nyonya Wilson dan Wendy juga ditahan di pusat terpencil. Apakah dia akan bertemu dengan mereka? Memikirkan hal ini, Elaine langsung gugup. Namun tak lama kemudian kegelisahannya meredah. Tidak masalah akan bertemu Nyonya Wilson dan Wendy atau tidak. Nyonya Wilson sudah tua. Jika dia berani membuat masalah dengan dirinya sendiri, dia bisa memberikan satu tendangan. Sedangkan Wendy, meskipun gadis kecil ini masih muda, dia juga seorang gadis kecil yang manja. Fisiknya yang kecil bahkan tidak bisa bermain dua putaran di depan meja mahjong. Pada saat ini, penjaga penjara menunjuk ke sel tidak jauh di depan dan berkata, Elaine, itu adalah sel 025. Kamu akan tinggal di sini. Elaine mengangguk. Pada saat yang sama, di sel 025, Nyonya Wilson sedikit tenang setelah semua orang memberi dukungan. Tidak disangkanya, para penyelesaian di sel ini akan sangat bersimpati padanya. Semua orang berkumpul dan menghibur dirinya. Hal ini membuatnya terasa jauh lebih nyaman. Suasana hati Wendy juga jauh lebih baik daripada saat pertama kali memasuki pusat terpencil. Dia sebelumnya berpikir bahwa pusat terpencil akan seperti di film-film. Penuh dengan kekerasan. Pendatang baru akan diganggu dan dihina dengan berbagai cara. Dan mereka bahkan tidak bisa makan. Tapi ternyata ada kehangatan di dalam. Saat itu, seseorang melihat ke pintu dan berteriak. Ada pendatang baru lagi. Di luar jeruji besi, penjaga penjara wanita membuka pintu sel tempat wanita tua Wilson berada. Dia mendorong Elaine ke dalam sel. Dan berkata, masuk dan segera beradaptasi. Begitu Elaine terdorong masuk, pintu sel ditutup kembali. Dia melihat dengan gugup ketahanan lain di sel. Dia melihat mereka semua berkumpul sejajar dengan tempat tidur yang rendah. Dia masih sedikit terkejut dan berpikir. Mengapa mereka berputar-putar di sekitar tempat tidur. Ada yang bercerita. Pada saat ini, wanita tua Wilson, yang dikelilingi oleh bayangan, mengenali sekilas Elaine. Dia gemetar karena terkejut. Dan kemudian meraung sambil meneteskan air mata. Elaine. Kamu bahkan bernasib sama denganku hari ini. Bab 823. Elaine terkejut dengan suara yang tiba-tiba ini. Melihat lebih dekat. Ternyata Nyonya Wilson sedang duduk bersila di tempat tidur. Sambil menunjuk dirinya sendiri. Nyonya Wilson juga tidak pernah menyangka dia akan bertemu Elaine di rutan. Apalagi Elaine mengenakan seragam penjara yang sama dengan dirinya. Jadi sepertinya dia juga ditangkap karena kejahatan. Setelah Elaine melihat Nyonya Wilson dan Wendy. Dia juga sangat bingung. Meskipun sudah membayangkan sebelumnya. Dia tetap terkejut saat mengetahui dia ditempatkan di sel yang sama dengan mereka berdua. Dia sangat ingin berada jauh dari mereka berdua. Ini sangat sia-sia. Jadi dia mengambil keuntungan bahwa penjaga penjara belum jauh. Dia berteriak melalui lubang kecil di gerbang besi. Penjaga. Tolong pindahkan saya ke sel lain. Saya tidak ingin tinggal bersama mereka berdua. Penjaga penjara berkat. Apakah kamu pikir keluargamu mengatur pusat terpencil ini? Dan kamu bisa mengubahnya jika kamu mau. Jika tidak ingin tinggal di sel. Jangan melakukan kejahatan. Elaine membela diri. Saya sudah menjelaskan. Ini karena menantu saya yang tidak berguna. Saya tidak memiliki kesamaan dengan kejahatan ini. Tangkap dia dan lepaskan aku. Tolong. Penjaga penjara mengabaikan Elaine yang memohon. Dia berkata. Jangan banyak bicara. Kamu sudah melakukan kejahatan. Jangan pernah berpikir bisa keluar dalam hidupmu. Setelah mengatakan itu. Dia berbalik dan pergi. Elaine menyaksikan punggung pihak lain semakin jauh. Dan prospeknya berangsur-angsur-suram. Wendy berkata sambil mencibir pada saat ini. Elaine. Kamu baru saja pindah ke vila di Elite Thompson. Tapi kamu belum sempat tidur di dalamnya. Mengapa kamu datang ke rutan ini? Saya mendengar kata-kata penjaga penjara. Sepertinya kejahatanmu sangat serius. Elaine berbalik dan menatap nenek dan cucu keluarga Wilson. Seorang wanita tua yang buruk dan seorang gadis berambut kuning yang manja. Tidak ada yang perlu ditakuti. Memikirkan hal ini. Elaine berpikir. Memang kenapa? Kalian berdua miskin. Dan kalian masih ingin tertawa melihatku. Bahkan jika aku masuk rutan. Aku tetap menjadi seorang yang memiliki vila di luar. Bagaimana dengan kalian? Saat kalian keluar penjara. Apakah kalian ada tempat tinggal? Bukannya aku membenci kalian berdua. Kalian berdua pasti akan mati kelaparan di jalan setelah keluar penjara. Wanita tua Wilson berteriak dengan marah. Elaine, apakah kamu masih tahu nama keluargamu? Kamu masih saja sangat sombong di dalam rutan. Ya, memang kenapa? Elaine berkata dengan jijik. Aku sudah sombong selama satu atau dua hari. Apakah kamu belum tahu? Setelah berbicara, Elaine terus menggunakan mulutnya yang ganas. Setelah kamu mahluk tua keluar, kamu mungkin akan mati kelaparan dalam tiga hari. Tapi Wendy tidak perlu khawatir. Dia masih memiliki tubuh dan pempilan yang bagus. Dia bisa menjual dirinya di pinggir jalan. Wendy tiba-tiba meledak. Elaine, apa yang kamu katakan? Elaine menyarankan dan berkata, Aku bilang kamu bisa berdiri di jalan menjual tubuhmu. Ada apa? Kamu masih belum yakin? Kamu masih belum tahu apa yang sudah kamu alami? Bagaimana dengan Kenneth dan Yefri? Apakah aku harus mengingatkanmu? Wanita tua Wilson gemetar karena marah saat ini. Dia melirik Jennifer dengan sengaja. Lalu menunjuk Elaine dan berkata, Elaine, sungguh bertujuan bagi keluarga Wilson memiliki cucu perempuan seperti kamu. Tepat setelah mengatakan ini, Jennifer di samping meledak. Dia langsung berdiri. Menunjuk ke Elaine dan bertanya kepada wanita tua itu, Apakah ini menantu perempuanmu yang tidak berbakti? Bab 824 Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, Nyonya Wilson menangis. Menamparkan kakinya. Dan menangis, Hidupku tertidur. Keluarga ku malang. Menikah dengan menantu yang bengis seperti dia. Dia masih saja memarahiku. Meski aku sudah tua sekarang. Begitu wanita tua itu menangis, Jennifer tidak tahan lagi. Dia ingat penampilan tragis ibunya yang dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan setelah minum spesifikasi. Pada saat itu, Ibunya belum mati. Tetapi dokter mengatakan ibunya terlalu banyak mengonsumsi pesticida. Paru-parunya menjadi fibrotik permanen. Tidak mungkin akan menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, Ibunya terbaring lemah di tempat tidur sambil menangis seperti ini. Jennifer tidak bisa menahan tangis setiap kali dia mengingat adegan itu. Sekarang Elaine yang berada di depannya telah memaksa wanita tua itu menjadi seperti ini. Elaine terlihat lebih sombong daripada saudara iparnya yang nakal itu. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera melangkah maju menuju Elaine. Dan berkata dengan dingin. Kamu bajingan. Apa orang tuamu tidak mengajarimu untuk berbakti kepada mertuamu sebelum kamu menikah? Elaine bahkan tidak menyadari Jennifer akan melakukan sesuatu padanya. Mendengar Jennifer menasihatinya. Elaine segera berkata dengan jijik. Hormati mertua. Apakah kamu bercanda? Jika ibu mertuamu seperti dia. Aku yakin kamu sudah membunuh sejak lama. Jennifer tentu saja tidak mengetahui bagaimana menjijikan dan kotornya Nyonya Wilson. Saat ini dia hanya membenci Elaine. Dia sudah tidak sabar ingin meninjunya sampai mati. Jadi, dia menggerakkannya ke Elaine dan memberi Elaine satu pukulan di hidungnya. Elaine menjerit. Terkena pukulan. Dia duduk di lantai. Jennifer, yang bertubuh besar, langsung melahapi perut. Sialan. Menantu yang tidak berbakti. Aku akan menghajarmu sampai mati. Elaine memukul dan berteriak sambil berseru. Siapa kamu? Kenapa kamu memukuli saya? Apakah aku membuatmu marah? Jennifer memarahinya sambil menamparnya. Kamu bajingan tak tahu malu yang melecehkan ibu mertuamu. Aku melakukan hal yang benar untuk surga hari ini. Sama seperti yang aku lakukan pada orang lain. Melihat Elaine memukul. Wanita tua Wilson sangat bersemangat sehingga dia berkata. Cepat. Cepat bantu aku berjalan. Setelah berbicara. Dia gemetar dan hendak berdiri. Wendy dan wanita lainnya segera membantu berdiri dan menggendong Elaine. Wanita tua Wilson penuh dengan kegembiraan dan kekejaman. Dia mendatangi Elaine dan memarahinya dengan penuh semangat. Kamu bajingan. Aku tidak akan menghajarmu hari ini. Setelah berbicara. Dia segera mengulurkan tangannya. Meninggalkan beberapa noda darah di wajah Elaine. Elaine berteriak kesakitan. Dan berkata. Tolong. Penjaga. Bantu aku. Mereka akan membunuhku. Penjaga penjara sudah pergi saat ini. Jennifer mencabut sebagian besar rambut Elaine. Meraih segenggam lagi. Dan memegangnya di antara jari-jarinya. Lalu menamparkan wajahnya dan mencibir. Penjaga penjara telah selesai melakukan pemeriksaan. Dia tidak akan datang lagi dalam waktu satu jam. Kamu akan melihat bagaimana aku akan menghajarmu bajingan yang tidak patuh. Pada saat ini. Wendy juga penuh amarah. Menunggu untuk melampiaskan. Jadi dia mengangkat kakinya dan menendang Elaine dengan keras. Wendy berteriak. Bukankah kamu hebat? Kamu bisa tinggal di Villa Elite Thompson. Bukankah kamu luar biasa? Kamu tahu. Villa itu rumah mantan pertunanganku. Mengapa kamu tinggal di dalamnya dan membiarkan saya berada di jalan? Saya akan menendang kamu sampai mati. Elaine telah memukul berkali-kali. Tapi dia tidak pernah memukul begitu parah seperti sekarang. Tiga orang ini memiliki kebencian mereka masing-masing. Jadi mereka terus menghajar Elaine sampai mati. Tidak memberi simpati sama sekali. Dan segera berubah menjadi yang lain. Dan mereka semua memukuli Elaine. Tidak ada satu bagian tubuhnya yang luput dari pukulan. Dia hanya bisa menangis putus asa. Tolong jangan pukul aku. Aku bernafas. Jennifer menamparkan wajahnya. Kamu masih bisa berbicara. Berarti masih belum apa-apa. Terus pukul dia. Bab 825. Ketika Elaine sedang mendapatkan pukulan bertubi-tubi di rutan. Charlie menerima telepon dari Isaac. Isaac berkata. Tuan. Elaine telah ditahan di pusat terpencil. Saya telah mengatur dia satu sel dengan Nyonya Wilson dan Wendy sesuai dengan keinginan Anda. Charlie bertanya. Sudahkah Anda menyapa penjaga penjara? Isaac berkata. Saya telah meminta bawahan saya untuk menyapa orang yang bertanggung jawab di pusat terpencil. Tidak ada yang akan peduli dengan penyiksaan Elaine di dalam. Bagus. Charlie berkata dengan dingin. Biarkan dia lebih menderita di dalam. Isaac bertanya. Tuan. Apakah Anda ingin saya mengatur beberapa orang untuk masuk dan menyingkirkannya secara langsung? Dia tidak akan lagi memprovokasi Anda. Charlie ragu-ragu sejenak dan berkata. Jangan khawatir. Saya akan melihat dulu bagaimana masalah berkembang. Charlie berharap Elaine akan menghilang dari dunianya dan Claire mulai sekarang. Selain itu. Dia percaya bahwa Jacob tidak akan keberatan tentang ini. Dan sebaliknya. Dia pasti akan lega. Namun. Claire sulit mengatakannya. Dari apa yang Charlie ketahui tentang Claire. Dia adalah wanita yang sangat berbakti dan penuh kasih sayang. Jika ibunya tiba-tiba menghilang dari dunia. Dia mungkin tidak bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu. Charlie akan mengamati reaksi Claire terlebih dahulu. Agar Claire tidak curiga. Charlie pergi ke supermarket untuk membeli makanan di sore hari. Dia akan berbelanja untuk empat orang. Juga membeli beberapa makanan yang disukai Elaine. Namun. Elaine tidak punya kesempatan untuk berlangganan makanan ini sama sekali. Jennifer membawa sekelompok orang dan memukul Elaine. Melihat Elaine sudah babak belur. Dia melepaskannya sementara. Mengancamnya dengan suara keras. Saya ingat. Jangan coba-coba bicara omongan jika penjaga kosong datang. Jika kamu mengadu. Saya akan memukul kamu lagi. Mengerti. Bagaimana mungkin Elaine berani mengatakan tidak. Dia langsung mengangguk dan berkata. Aku tahu. Aku tahu. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Faktanya. Apa yang dipikirkan Elaine adalah dia akan meminta bantuan pada penjaga penjara segera setelah mereka tiba. Dan melaporkan semua kejahatan kepada penjaga penjara. Dia pernah mendengar. Jika ada perkelahian. Mereka akan dihukum. Saat Charlie telah kembali dari belanja dan mulai memasak. Sudah waktunya makan malam di pusat terpencil. Jadwal kegiatan tahanan di rutan sangat disiplin setiap saat. Mereka harus tidur awal dan bangun lebih awal. Jadi jadwal makan juga lebih awal. Ketika penjaga penjara datang ke sel. Elaine menutup di sudut. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Sekujur tubuhnya habis terkena pukulan. Sangat terbengkalai. Penjaga penjara membuka pintu sel dan berkata dengan ringan. Sudah waktunya makan malam. Kalian ambil makanan kalian. Begitu dia selesai berbicara. Elaine. Dengan hidung memar dan wajah bengkak. Membungku ke depan dan berteriak. Penjaga. Tolong. Mereka memukuli saya. Mereka ingin membunuhku. Kamu harus menghukum mereka dengan keras. Penjaga penjara mengerutkan kening dan memandang. Mengingat penjelasan yang diperintahkannya. Jadi dia langsung mengabaikannya. Penjaga berkata kepada Jennifer dan yang lainnya. Kirim dua orang dari sel untuk mengambil makanan. Ketika Jennifer melihat Elaine mengeluh. Dia masih sedikit khawatir. Dia takut akan dikurung. Tetapi dia melihat penjaga penjara mengabaikannya sama sekali. Dia menarik napas lega. Dan dengan cepat memerintahkan dua wanita di sekitarnya. Kalian berdua. Pergi ambil makanan. Oke keduanya segera bangkit dan mendatangi penjaga penjara. Penjaga penjara memberi isyarat. Ikut denganku. Saat dia berbicara. Elaine memeluk kakinya dan menangis. Tolong pindahkan aku ke sel lain. Mereka akan membunuhku. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.